Intro Bunga Citra Lestari alias BCL dikabarkan akan menikah dengan Tiko Arya Wardana pada hari Sabtu 2 Desember 2023 Kabarnya pernikahan tersebut digelar di Bali Kabar pernikahan BCL dan Tiko Arya Wardana ini menuai komentar pro dan kontra di kalangan warganet alias netizen Pasalnya diketahui artis cantik ini pernah menikah dengan Ashraf Sinclair Namun BCL harus terima nasib menjanda setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu Kepergian Ashraf Sinclair yang begitu mendadak membuat BCL sangat terpukul Kecintaannya kepada Ashraf, BCL sudah memesan tanah di samping makam almarhum suaminya tersebut Kini akan menikah lagi dengan Tiko Arya Wardana banyak komentar miring menghujani BCL Namun orang tua Ashraf Sinclair memberikan pesan manis untuk BCL yang akan menikah lagi setelah 4 tahun menjanda Ayah Ashraf Sinclair, Muhammad Anthony John Sinclair menjawab pertanyaan netizen seputar rencana pernikahan BCL Muhammad Anthony awalnya mengunggah foto haru rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel Dalam kolom komentar ada netizen yang menanyakan perasaannya soal kabar pernikahan BCL Sangat menyedihkan bagaimana perasaanmu soal BCL yang move on begitu cepat pasti menyakitkan Ayah Ashraf Sinclair yang membaca komentar tersebut pun memberikan balasannya pria yang kini tinggal di Malaysia tersebut Tidak merasa sakit hati, ia dan keluarga bahkan ikut bahagia mendengar kabar pernikahan BCL Tidak, faktanya kami juga ikut berbahagia sudah hampir 4 tahun Seorang netizen yang membaca balasan bijak ayah Ashraf Sinclair pun juga memberikan tanggapannya Jauh sebelum kabar BCL akan menikah lagi Desember 2023 lalu ini Ibunda Ashraf Sinclair pernah menasehat ya artis cantik ini untuk segera move on Hal itu saat hadiah Ibunda Ashraf Sinclair ikut memberikan dukungan Saat BCL merilis lagu untuk mendiang suami di tahun 2020 lalu Ia memberikan doa khusus untuk sang menantu yang kini harus berjuang seorang diri Pasalnya apapun yang akan terjadi di masa depan keluarga Ashraf akan tetap mendukung dan menyayangi BCL Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye Bye